Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Kata Allah Kata Allah Kata Allah bilang saja begini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih gitu kasih, oh iya iya, siap putus fastul masail, selesai bisa dijual itu hasilnya nanti, karena sudah putus, jadi memang fastul masail itu penting saya punya kitab banyak, termasuk kitab-kitab munagosya yang dikarang, ini karena temanya imam huzali, saya punya banyak kitab imam huzali, dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak mustaswa, terus kitab-kitab imla, pokoknya kitab imam huzali sendiri ngamuk karena kalau beliau pas wali kita niru kok GR temen jadi saya niru yang pas beliau marah saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus, namanya al imla fi iskalatil ihya, itu memang beliau ngarang pas posisi marah, orang bully ihya, orang menyakiti ihya orang gak suka, terus beliau menjawab, ya hater lah kira-kira gitu ini gaul, ini bahasa ini saya itu sebenarnya kalau saya boleh milih takdir saya ga seneng, boleh menjadi bahasa ya karena kalau yang jazil kan asli sudah itu, tapi Gustaf gak jadi mantu yang panen ini, dapat cucunya ini keajaiban gak ikut ngaji dapat panen ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu tapi yang gak apa-apa alas Allah itu maha saatirrohmah jadi yang amal bahnya cucunya kebahagiaan sehingga kalau Gus Kausar gak pinter alfiah itu tak boleh betul, dulu Mbak Jazili terkenal dengan alfiahnya saya sering diceritain Mbak Mun Mbak Khem pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbak Mun gara-gara kesem-sem alfiahnya Gus Ali Gus Ali itu bandar itu akhirnya Mbak Khem minta pindah ke Pelosok karena ingin alfiahnya Mbak Jazili akhirnya Mbak Khem yang pamannya Mbak Mun yang kiai pondok musuh itu mondoknya di Pelosok gara-gara kesem-sem alfiahnya ke Jazili nanti kalau orang ngaji alfiah di Pelosok berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbak Jazili sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Pelosok jangan sampai sampai anakku mondok Gus Kausar pindah ini nanti bahaya saya sering ketemu beliau di Lhasa jadi saya akrab sekali karena beberapa hari kemarin Mbak Jamil juga di rumah seharus baru kemarin Tilek Haji mertuanya ini, mertua juga buyut saya Mbak Sayang saya teruskan ya logika ilmu itu mah harus dibangun kalau enggak habis karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti enggak wali kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi karena antar wali juga debat antar wali ya banyak yang enggak cocok dan itu enggak masalah saya berkali-kali bilang di mana-mana Syed Abdul Al-Haddad itu mesyur orangnya sangat khusus, sangat hati-hati sehingga kalau beliau ada tamu ditanya kamu ngaji sama siapa ngaji sama Gus Kausar pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar enggak pernah oh lereni mati ini atas ya tapi kalau Abdul Hassan Hassan Dili balikan kamu ngaji sama siapa sama Gus Kausar pernah senyum enggak? pernah tertawa enggak? enggak pernah lereni berarti pengaruh syukur katanya jadi Abdul Hassan Hassan Dili itu seneng guru yang agak-agak uran yang suantai karena dianggap ekspresi apa? syukur kalau saya Taptu Al-Haddad enggak suka ini dua kutub ya dua kutub besar dalam tradisi wali dan itu enggak masalah saya punya kitab indukannya Imam Guzali itu banyak termasuk kitab Nihayatul Matlab Fidira Yatul Matlab sekarang hanya Imam Haromen itu yang direvisi Imam Guzali sebagai muridnya juga banyak Imam Malik yang direvisi Imam Shafi'i juga banyak Imam Shafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak bahkan Imam Nawawi ketika ngarang bin Hajud Talibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini muhtasar dari Mukarrar itu beliau juga sering ngeritik kitab Mukarrar indukannya kitab bin Hajud Talibin sehingga beliau ngeritikan kultu al-asoh kata wal-asoh kata tapi ya tadi kamata dinu tudanu akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial kitab bin Hajud Talibin itu digubah oleh Zakaria Lansori namanya man Hajud Tullah itu ya akal-akalan toh minhad sama Talibin yang satu pakai master minhad yang satu pakai jama' mutakar salim Talibin terus dirubah Zakaria Lansori jadi man Hajud Tullah itu kan akal-akalan toh talibin kalau di jama' kan taksir kan memang tulab talib kan boleh tulab boleh toh libin dibuli sama Zakaria Lansori wa ta'firibhita'alik awlami ta'firidh asli gata wa gata Zakaria Lansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah tidak ada orang alim jadi tidak ada yang lawan kitabnya jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin ya dibuli juga berhubung nggak ada ya aman apa aman aman alfiah juga gitu kurang terkenalnya Imam Sibawwe presidennya ilmunahku tapi Imam Ibn Malik ya biasa beliau kadha khiltanihi wahti solan akhtaru wairi ikhtarok infi solan ya biasa saja jawab dia padahal maksudnya wairi itu Imam Sibawwe sebaik biasa beliau bilang ayat khufidin la da'adfina'ala du'amiru khufdin la'iziman kot juhilah waliza'idhi la'ziman ya biasa seperti itu jadi kalau menurut beliau marortu bihi wabizaydin tapi cara yang lain marortu bihi wabizaydin ya boleh marortu bihi wabizaydin marortu bihi wabizaydin tapi cara ibn malik boleh marortu bihi wabizaydin gak usah mengulang aljar uraf jar itu biasa dalam tradisi ilmu jadi senior di google senior biasa tapi insyaallah bukan karena kayak fasul masya'il disini itu pasti karena tak aneh kita harus dipendapat kok kalah kan izin terus sahur-rauran sidik lah nanti musuhai bedarani bijak muni maukuf aslinnya campur raiso ini bersabal karena saya jadi musuhai berkali-kali jadi saya bingung muni maukuf dan ini gak ngertik ini fakta jadi samanya gak usah tersinggung tersinggung malah beneran orang-orang gak usah kalau ini juga memiliki umum buatan pati ikhlas gara-gara jadi kalau kalian sedang gara-gara jual nama Agus Kausar sekolah ini pengapusan apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Mbak Jamil kalau disana menang saya karena saya sebil pet pernah callnya Mbak Hamid menurut beliau yang isi saya beliau mustame ini takbir ini takbir karma seperti tadi itu bisa diviralkan Gus Mbak ngaji ikhya sama Gus Kausar itu alhamdulillah itu gak tau saya itu musibah apa rahmat tipis tipis gak apa-apa lah sana mati betul santai mati santai mohon ini urusan ilmu kenapa ilmu itu harus digugat karena selain masalah usuluddin ya selain masalah usuluddin dan hal-hal yang mujma'aleh atau mutafakaleh dalam itu memang potensia tidak asalnya gugat orang alim jangan sekedar dosen itu harus ngaji itu dosen tertentu harus ngaji itu orang istihad itu ngawur istihad itu harus serah alim alim itu apal koran apal ribuan hadis apal kutubu sita terus khatam ikhya maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir ini khataman namanya ini khataman namanya bukan khataman itu jelas lo orang bercotak tes ayo ini khataman apa khatam lo langsung khataman tak tes betul saya sinaw ikhya itu pernah ngaji sama abang murn pernah tak manani pakai pikiran saya sendiri terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya sayyid zeviti kitab idkhafi dan kita punya sanat dengan idkhafi itu dekat sekali ya sama karena misalnya saya mbak mun mbak zyukber kifak kemas kumambang mbak mahfud termas kifak keabduwa kifak keabdulmanan abdulmanan yang mbaknya mbak mahfud itu mulazim sama sayyid zeviti sohibul idkhaf namanya sayyid murtadu azzeviti jadi sanat kita dengan beliau itu dekat sekali ya itu saja misalnya ya samalah sanat saya kalau solir boyokan sama sebagian tetap lewat bahasim biasanya nak sarat jalan kita selewat seh yasin bin isa alfadani tapi itu ijazah amah sebetulnya keren sanat sanat mulai sama yang ngaji min awali hatta akhiri kalau ketemu beliau kan musim haji ajas tukum ke bilna serai hebat ya itu ya bagus lah untuk ijazah tapi terus ngaji kita popo kadang memalukan gini misalnya di pondok ngaji ustad iqbal jurumiyah imriti sama ustad nasor imriti baru kenal sayyid yasin bin isa mau ngaji jurumiyah ngaji nanti sayyid yasin gak sakit sayyid yasin sana temu jurumiyah kondi kok sayyid yasin kebayang gak sayyid yasin moco jurumiyah mereka apa yang ngakung di sana ini ustad iqbal istat iqbal saya ke alumini pondok mojek yang murid itu di kiyah yang murid itu di kiyah yang murid itu di kiyah kan izin asanat itu ustad iqbal karena jadi ustad zaman di pondok pulang sudah gak jadi menurut saya itu kangkuhan harus kita sebut saat dulu ngajinya sama ustad iqbal meskipun sekarang sudah ada ustad tapi ngajinya sama ustad iqbal karena langsung bilang sayyid yasin yang percaya siapa kebayang gak sayyid ngorek jurumiyah gak kebayang gak sayyid yasin sesuai kamu ijazah sama badik figiyah juga sama sayyid yasin sesuai perimbun juga sama sayyid yasin kalau orang itu punya akhlak sidik kalau bangkobilnya gak ngerti ijazahobo ijazahobo iya iya kalau acaranya ruwami di keimangan untuk tenangannya itu lebih buruk lagi nah ini bukan gojolak ini ngamuk jadi ini asli kalau gojolak masih baik jadi saya ingin sekali sanat itu terjaga kalau ngaji ya min awali khat takhiri saya punya kitab sekarang hanya saya mahfud sanat beliau al mustafid lima ala minal asanid itu kalau cerita cerita ketika ngaji sama sehbah sholat darat khadortu indahu tafsirul jalalan marroteh itu min awali khat takhiri hii ketika beliau cerita ngaji sama sehbah sholat darat khadortu indahu al bukhari min awali khat takhiri hii terus wafatani babu gada wakada yang gak ngaji juga dihitung terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama sehini termasuk sama babanya habib anis namanya muhammad bin hussein al habsi karena sanat kita pasti ketemu semua di sayyid sehini apa tahlah jadi yang solo habib anis kan anis bin alwi bin ali yang punya sohib simtut apa durer ali ini bumur hamad ya bin hussein itu juga muftis syafi'iyah jadi insyaallah sanat seluruh indonesia itu sama termasuk sebetulnya muhammadiyah tapi muhammadiyah kan terus man bakdawi ini man bakdawi setelah setelah siapa itu mbak dahlan dodak ngaji sepertinya sanatnya sama dulu mbak dahlan itu yang ngajinya bareng mbak hasim yang mbak hasim lebih mulazamah ke seh mafud sehing mbak dahlan lebih mulazamah ke seh khotib minang kapur seh khotib minang kapur terlalu modern beliau berafiliasi ke gerakan muhammad abduh jadi agak-agak sudah tahu gerakan ikhwan sehingga mbak dahlan pulang ke indonesia dengan gaya reformis yang mbak hasim tetap ngikuti tradisi salab karena beliau lebih terbentuk oleh seh siapa? mafud kita tahu seh mafud itu adalah murid syait abibakar sato abibakar sato itu kalau jawa itu kira-kira rujul itu yang barep namanya umar sato sehid umar sato itu yang burunya mbak mad mbaknya mbak mun mbak kandungnya mbak mun dari ibunya namanya ahmad bin syueb itu dulu mondok di mekkah muridnya sehid umar sato dan itu beliau gak pernah ngajar kitab besar gak pernah ngajar ikhya atau kitab-kitab besar beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan jadi kalau muridnya gak sanggup muhafadah gak mau ngaji beliau makanya kita ini wajib menghafalkan itu sebenarnya ya korban dari tadi jadi muhafadah itu bagian dari itu tapi ini korban baik untuk korban baik cuma kritik saya pada pondok-pondok itu muhafadah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas dulu itu enggak muhafadah itu syarat menjadi orang alim sekarang enggak alim pun sementing muhafadah akhirnya banyak yang ngampalannya alfiyah apal tapi gak paham alfiyah yang paham orang apa karena biasanya orang paham itu kan banyak analisis nah saya termasuk yang bujo ya paham ya apal ini syukur tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar karena tadi udah paham apal yang ngaji sampai aku jadi ini masih kalah saja saksinya banyak lagi pas ngaji dulu Gus Kausar pas di dalamnya bangun bilang saya gini Gus kalau mau ngaji-ngaji lagi saksinya mau sitok ini pas aku ngaji di sini sudah ada waga jadi untung beliau tapi enggak papa saya ikhlaskan itu bahasa aman ilmu itu harus dikritik sehingga dulu ulama itu biasa tadi saya contohkan dari alfiyah ya karena yang identik dengan bahasa Zili Ibnu Malik itu muridnya Imam Shakhawi beliau ahli kiro'a sabah Imam Shakhawi itu muridnya Imam Shatibi kita tahu Imam Shatibi terkenal sekali dalam dunia sabah kan nawawi fil fikhi kira-kira karena yang bisa menerjemahkan sabah populer itu Imam siapa? Shatibi yang punya karangan Khirzul Amani saya pernah belajar kitabnya Khatibi sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh kiro'a sabah sehingga kalau beliau mengatakan teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair maksudnya anagam disitu adalah syair wanafrissohih nasirsohih ananya kiro'atu Abi Amrin karena kiro'atu Ibnu Amrin itu mengatakan wattakuwa hallazhi tasa'alu nabihi wal'arhami kalau dibaca wal'arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih dombir majrur min ghairi i'adatil jari yaitu wal'arhami diatakan pada bihi tanpa mengulang huruf jari tapi jumur tentu lebih keren karena jumur mengikuti kiro'ah masyurah wattakuwa hallazhi tasa'alu nabihi wal'arhamah jadi jumur memang bacanya wal'arhamah diatakan ke Allah bukan diatakan ke bihi ketika Ibnu Malik mengatakan finnazmi saya tidak pernah ternyata mau ngomong ini gara-gara ini mau buli geskausar maksudnya mau buli tadi dulu guru-guru kita pindah pondok ke pelosok karena kepengen alfiahnya mbah jesu itu harus terjadi lagi racu cucunya jangan sebaliknya ya siap dimu ya kawannya nak santri pelosok musti wal'at nah ini ngertik yang membangun jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Satibi itu dia ahli kiro'asa sehingga bacaan-bacaan di sabah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahu termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada yaitu finnazmi wal'nafris sokhih maksudnya nasyurah itu kiro'atu abi amrin atau ba'dul kurro'asaqah membaca apa wattaqwa haladzi tasa'alu nabihi wal'arhammi bukan wal'arhamah dalam kiro'ah itu sehingga sebetulnya kalau bicara sana itu tidak ada ilmu yang asing ya tadi karena saya bapak saya hafid bapak saya ini teman abahnya ini bapak saya dulu akrab sama Gusmi Gustah beberapa kali putranya Gustah lahir itu yang semakan bapak saya bapak saya itu hafal Qur'an makanya saya ketiban barokah beliau saya juga ngapalkan Qur'an mulai kecil terus saya sambil ngaji di sarang jadi saya termasuk Ong Bejo jadi ngaji fakihnya di sarang terus saya punya tradisi keluarga Qur'an karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Qur'an yang dari bapak itu keluarga asitirakat jadi corok lo daftar wali insya Allah cepet hahaha karena mbah saya itu mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar jadi kayaknya cepet lah kira-kira gitu gampang lah iya jadi saya ini daftar wali ya gampang daftar ulama ya gampang kalau daftar orang goblok tidak daftar sudah jadi hahaha itu lebih gampang lagi gitu lebih gampang lagi saya teruskan menyangkut apa teori L saya sering buyon di mana-mana dan ini nyata dulu itu pernah seorang ulama meragukan jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi buktinya kalau bikin kuwe itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi pertanyaannya sekara feke kalau cengkeh itu pewangi berarti orang rokok pas ikhram itu bayar damp karena pakai apa? pewangi oke itu hampir putus tapi ada yang nyoal berarti orang jumatan sunat rokok hahaha karena itu pewangi jadi silahkan imamnya ya rokokan mamumnya hahaha wah ini kan aktatoyuk yaumal jumat hahaha wah itu bisa celaka ya berokahnya penggugat itu fatwa itu di cancel udah usah udah usah batal 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 kacau semua artinya debat itu penting debat itu penting karena orang akan tahu makanya alfiah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqotan alfiah tabni mu'ki karena ilmu itu setelah digugat itu kelihatan salahnya yang paling masyur dalam usul fekeh misalnya ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri alfala apalagi ini katanya peserta basul masalit narafami kebuang itu sama kan gak usah tersinggung biasa saja ini kan kerana ini anak mbak-bak boleh orang itu boleh tersinggung orang itu tidak tersinggung orang itu tidak tersinggung orang itu tidak tersinggung notabene dalam usul fekeh atau dalam hukum fekeh itu kan hukum yang wajib haram mubah dan sebagainya itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada padahal mubah itu terkenal sekali tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada kenapa tidak ada ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram misalnya tidur itu mubah padahal pas tidur tidak zina tidak maling tidak korupsi tidak demenan berarti tidur itu mubah apa tarkul haram tarkul haram wajib apa mubah wajib berarti turuh wadah sepotongan-potongan ini untuk ijazah rusak nanti jahe gak ber disitu jelas saya kan kalau tidak percaya cari di lubul usul itu alasannya al-qabiyah ithma min mubahin illa waya tahak kau kubihi tarku kharo mimah sama siapa lagi ini tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat anda lakukan pasti banyak keharaman yang anda tinggalkan kan orang diam artinya gak bunuh orang orang tidur artinya anda ngerasani orang wadarkul haram wajib fal mubah wajib ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah wal mubah min haisu datuh ditambahin min haisu datuh karena kalau min haisu atharul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram itu barokahnya kegugatan akhirnya wal mubah min haisu datuh ya umumnya saya sekarang baca min haisu datuh karena masih mengikuti kaul asoh kalau haisu wajib utuh pada jumlah tapi kalau ada yang baca min haisu datuh anggapnya orang pintar berguruh kaul asoh kalau tidak haisu tidak mubah ya anggapnya orang pintar aku tahu apa yang neraisu ya aku tahu ketepakannya tapi tidak tahu saya jadi ini santai-santai saja sampai dendam ya boleh karena saya agak jelok tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama-sama sama enggak matur padahal saya harus ngaji di Sedan nah kembali ke Sayyid Umar Satu Sayyid Umar Satu ini punya murid namanya Ahmad bin Suheb yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmuda terus punya Putra Bangun Mbak Ahmad Suheb ini punya cucu namanya yang besok saya ngaji jadi biasanya ngaji di Sedan itu hanya dua yang kataman Quran saya yang ngaji pengajian umum Mbak Mun mulai dulu ya zaman bapak bapak sama Mbak Mun sekarang saya sama Mbak Mun sudah ada mungkin 14 tahun saya barengi Mbak Mun yang ngaji Quran-nya saya yang ngaji pengajian umum Mbak Mun tapi kalau besok karena Mbak Mun sudah wafat intakolailarrafikilala saya mungkin sama kuswafi atau sama saya Sayyid Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar sehingga sanat di daerah saya itu benar-benar jadi sanat yang luar biasa dekat dan bahkan jadi sanat yang sanat dan ahwalian bukan sekedar sanat seperti untian mutiara atau untian tapi memang jadi perilaku sampai guyonannya itu orang halim setengah apal iana orang halim narapati setengah apal karena iana ini dibawa cucunya kesedan kesarang kenaruhan bahkan Sayyid Hamzah itu sering tidur di rumah saya karena temannya buyut saya temannya buyutnya bus akhwas temannya karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar saya itu Umar ini kakaknya sekaligus gurunya saya tapi bakar satu sahibul iana jadi makanya saya ketemu yang ini kan ya pede saja buyut-buyutnya ngareng kita lagi lagi putuh-putuh tidak bisa ngareng tapi suatu saat insya Allah punya karangan kita tunggu itu karangan karangan kita maksudnya karangan kita sembrono sembrono memang benar-benar ngarang ngarang kita nah kenapa ilmu itu butuh gigugat kalau tidak ya habis kita misalnya kitab takrib itu mengatakan mahabid bimina mustalifah sunat apa wajib sunat fatul qoreb membenarkan yang benar adalah wajib padahal kitab kecil karena fatul qoreb itu nyarai takrib kitabnya kecil itu saja ada sudah ada gugat menggugat apalagi bahsul masa gotak burus pirang-pirang dino nganti runtusan jebule keok kan ya izin kalau saya memang harus mengenyal itu satu-satunya acara ini kan harga diri apalagi di daerah santri ini kan izin oh izin lah musyak yang bijak adalah yang memutuskan maukuh makanya kalau musyak yang bilang maukuh kemungkinannya dua kalau tidak bijak yang panjang tidak paham karena masalahnya mustabih kayak iya kayak tidak enggak apa-apa enggak paham itu bagus kalau memang masalah itu sulit bagus enggak paham kalau sulit enggak memaksa paham enggak paham enggak paham saya punya sekian contoh ya perdebatan ulama saya punya kitab namanya itu al-hiyasi Filtitha Mithulam karangannya Imam Haromen saya juga punya kitab Nihayatul Matlab Fidirayatul Matlab saya juga punya kitab disertasi dokter profesor profesor cucunya masih keluarganya saya saya yang di Syria namanya Adib ini ku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen itu luar biasa ternyata saya cek isinya Isyak sama Imam Haromen Filtithi tentu Filtithi karena selain Fekih Imam Wizzali itu sudah nginduk Imam Haromen sudah saya katakan tadi Filtasawuf nginduk Kutil Gulub Fimanakibil Akyyar nginduk kitab apa-apa Filyatul Awliya dan memang kitab itu harus nginduk supaya muttabik itu misalnya Fekih begini pertanyaannya Fekih begini Lautobakot dunya al-haram lalu kita gimana semua dunia ini haram lalu orang Islam harus bagaimana pilihannya hanya dua kamu makan berarti memakan barang haram atau tidak makan kemudian makanan itu dipakai Taqawi Ahlil Fizki atau Taqawi Fusak Li Fizki itu debat sampai saya saking lamanya belajar sampai saya surat khajat ingin faham dan akhirnya faham dan ini karena ini lembaga pasul masyarakat silahkan anda uji pendapat saya anda boleh tak cocok tapi kualat mesti tak jamin kualat karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istighara sampai yang dadah kan bugat mesti kualat nah kalau tidak kualat berarti kodo elit kodo alimet gitu kira-kira saya ulang lagi saya itu faham punya uang 1 juta jenis 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 saya berkali-kali dikasih orang faham suara orang alim tidak tobat itu masalah yang gak salah yang alim ya kagak masalah itu banyak yang tobat saya cerita ini bukan cerita tentang saya tentang barokatul ilm jadi ini bukan urusan ujub takabur tapi tentang barokatul ilm kayak tadi saya cerita baru akhirnya Gus Kausar yang dapat yang ngaji abahnya yang panen Gus Kausar semoga nanti diwales nanti yang kangen yang panen anaknya tapi ya gak apa-apa semua anak itu gak apa-apa saya ulang lagi ilmu itu saya tadi cerita kemana yang apa 1 juta 1 juta tadi Gus Kausar karena sufi menurut sufi latihan masih corowali masih amatir masih amatir milih gak menerima wah enggak saya ini Gus saya ini orang bersih gak mau menerima uang dari orang Fasek kemudian si Fasek ini potensinya yowes tidak seperti orang gelam tidak ada yang dimana tidak ada yang dimana tidak ada yang dimana atau tidak ada yang dimana tapi kalau gelam bisa saja orang ngomong gini sekiais ketemu orang Fasek berdua gelam potensinya ini kan nah ini wajib bauk kalau seperti ini wajib bauk wajib bauk wajib bauk kalau gak bauk bahaya wajib bauk karena kalau menerima ternyata ternyata tapi kalau tidak menerima kemudian salah kamu kan andaikan kamu terima kan dia gak punya perangkat untuk beli homer misalnya beli wedoan ini bisa saya beli wedo katanya gak tau saya maksudnya tapi gara-gara gak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu kamu ikut salah gak? karena menolak tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan ah orang alim gampang kayak duit menang ayo milih mana ayo silahkan dimulai bahsul masayilnya ayo ayo silahkan ayo ini ada musuhkah banyak diatasnya jawab sekarang apa gak usah dijawab? ini masih lima menit mau kok mau kok mau kok kata beliau mau kok tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada saya gak bilang jawab padanan seperti ini ada ya misalnya tadi ghanimah itu amwalul kufar ya gitu aja saya terangkan detail ghanimah itu amwalul kufar dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan bukan saja kebanyakan dari jual homer jual babi mungkin sebagian jual prostitusi namanya amwalul kufar maka normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar yang notabene ya pasti materinya banyak yang haram sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh nabi sebelum rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam oke itu fekeh pertama fekehnya Agus kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar tapi nyatanya apa yang terjadi era rasulullah muhammad ghanimah itu dihalalkan karena kalau itu dikembalikan ke mereka pasti yastawinu nabiha alal ma'asi pasti dipakai perangkat maksia makanya ini clear mau kufnya yang kubu sebelah nabinya sebelum nabi muhammad yang kubu sebelah nabinya nabi muhammad gak apa-apa dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja makanya itu uniknya rasulullah ngentikan al ulama warosatul amdiya nabi gak mengatakan warosati waris ingsun karena nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A kelas super sehingga umatnya agak kuat niru jadi jokoh-jokoh yang rapayu rabi ini niru aja nabi zakaria gak bisa kamu niru sepersis nabi muhammad istrinya banyak adil tenterang kan gak mungkin kayak niru kalau bujohnya melurut lu mesti masalah tajam ini bujoh setok rapersis nabi yang nabi garwani gak setok gak payu rabi malah rapersis belas kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warosatul nah kebetulan ada nabi yang gak nikah yang maksudnya yahya dan i isya dan ada ulama kita yang niri itu seh nawawi siapa? imam nawawi maksudnya imam nawawi yang orang kitab majmul itu gak nikah bukan karena gak payu memang memang gak nikah beliau namanya beliau itu yahya yahya bin syarab zakaria an nawawi makanya bahamun kalau merangkan itu nangis ya pengirahan itu pintar ini adalah imam nawawi ini bapak ini bapak ini adalah alim makanya ini bukan ulama warosatul tapi ulama warosatul ada umatnya nabi yang kumrang baris keras karena niru nabi Nuh ada ulama nabi yang lunak karena niru nabi Ibrahim terakhir makanya ketika menyikapi asrobadrin tawanan-tawanan badar rasulullah tanya sama ibu bagar ini gimana asrobadrin hum ashirotuk hum aqaribuk ini kerabat engkau ini sanak-sanak ya maafkan saja Sayyidina Umar itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu ingin bunuh engkau ya rasulullah hum alladhina akhrajuka wahammu ayyaktuluka kata wakata itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan ingin bunuh jenengan ketangkep ya bunuh kok itu kira-kira madura gak tau ini kan katanya sejawa madura gak tau ramadura turunan Umar majokodole gak tau gak tau secara genetik nasab gak tau tapi ya bagus hirohnya mirip siapa Umar nabi 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 enteng saja gak kayak musuhnya sekarang kalau ada debat bingung nabi ya santai saja nabi ngintikan masyalu kayak ababakirin masyalu ibrahim iskola famantabi'ani fa'innahu minni pokoknya ada takbirnya di kitab apa pokoknya ada yang jenengan kita berapa ini halaman ini yang yang hai 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 kalau nyolong apa-apa dengan kata pun sakit karena kata akan saya namun mungkin lagi Allah kusbah yang kita pernahkan mereka. Yang terakhir itu tidak berhasil dikaitkan Nabi Rauh Khadji dikaitkan Nabi Rauh Khadji.